Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga berjoget di tengah jamaah bapak-bapak Kita baca komentarnya Untuk video ini saya sepakat sama Mimin Bagus Min, kalau bikin konten yang begini-begini saja Tapi jangan sampai dibilang semua aswaja seperti itu Oke? Oke, kita jawab oke Memang bukan semua aswaja seperti itu Tapi yang seperti itu aswaja semua Fix, no debat Coba kita simak video-video majelis yang katanya ibadah Yang katanya majelis solawat Tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan namanya Isinya joget-joget Dan pertanyaannya Majelis siapa yang seperti itu? Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Oh, Nabi Muhammad Mereka berada di video selanjutnya Untuk sana sini Mereka berikut acara Tapi sayangnya yang isteri Jumat janggai Mereka berada di video selanjutnya Mereka berada di video selanjutnya Nah, kamu muslimin Kita sudah menyimak beberapa video yang Acaranya sih acara yang membawa Nama agama Islam Dinamakan majelis apalah Apakah majelis solawat Apakah majelis ilmu Tapi isinya kok seperti itu Dan pertanyaannya kaum muslimin Apakah mereka itu orang-orang wahabi? Apakah orang-orang Muhammadiyah? Apakah orang-orang MTA? Apakah orang-orang Persis? Apakah orang-orang Al-Irsyad? Nah, silahkan jawab dengan jujur Silahkan jawab dari dalam hati yang terdalam Aswaja apa bukan mereka ini Dan itu video hanya kami tampilkan sedikit saja Hanya beberapa video saja Video majelis yang joget pakai musik Kalau mau berselancar di media sosial Akan lebih banyak lagi video-video yang seperti itu Belum lagi video amalan-amalan yang aneh-aneh Memang tidak semua aswaja seperti itu Tapi pertanyaannya kembali lagi Mereka semuanya itu siapa? Coba kita simak videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kau muslimin, ini adalah sebagian video yang kami tampilkan. Hanya sebagian. Masih banyak lagi video-video yang aneh-aneh lainnya. Pertanyaannya, mereka ini siapa kalau bukan dari as wajah? Memang tidak semua as wajah seperti itu. Tapi yang seperti itu, as wajah semua. Kalau ada yang mengingatkan bahwasannya apa yang mereka lakukan itu salah, biasanya yang mengingatkan itu akan disebut sebagai wahabi. Yang sok benarlah, sok sucilah, sok pintarlah, dan sebagainya. Dan itu hanya sebagian kecil yang kami tampilkan dari keanehan-keanehan ibadah hasil kreasi mereka. Belum lagi di dalam amalia-amalia yang lain, yang berkaitan dengan keyakinan. Ibadah-ibadah yang diijasahkan oleh habib mereka, oleh kiai mereka, oleh ustadz mereka. Semisal zikir dibaca ribuan kali. Solawat dibaca ribuan kali. Yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Tidak pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah diamalkan oleh para suhabat. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah mereka itu bukan as wajah? Memang tidak semua as wajah seperti itu. Tapi yang seperti itu, as wajah semua. Terlepas diakui atau tidak ke as wajahannya. Kalau mau ikut as wajah, ikutilah as wajah yang benar. Semisal as wajahnya seperti Profesor Dr. Ahmad Zahro. Lebih baik lakukan ibadah apapun ya, yang sudah diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga para suhabat radiyallahu an'um ajma'in. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallofikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW tanya mohon maaf saya tanpa merindahkan si Apung dan tanpa nyebut nama apapun. Kalau berikir diberi ribu-ribu itu pasti bukan dari Nabi. Nabi SAW tidak pernah mengijazai jumlah berikir lebih seribu setahun saya tidak ada. Pokoknya enak-enak. Kalau berikir ribu-ribu ini pasti bukan dari Nabi Muhammad SAW. Dan saya tidak benar. Dari Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW. SSI inilah sudah selesai disik. Dan Alhamdulillah semua santri-santri pendahulung penjaringan yang sudah diwisida itu banyak laporan kepada saya. Ternyata hidup makin enteng, makin mudah, makin tenang. Tidak seperti ketika masih ngelakuin kisik. Lakuin pikir macam-macam. Saya tidak menyebut ikirnya, tidak menyebut kiyainya. Saya yang jelas, pokoknya kalau segala jenis nikir tidak dari Nabi, saya tidak berani ikut mempertahankan. Ternyata hidup, kalau yakin ya untuk dilaporkan, tapi ya mestinya kalau sudah menyebut wilayah spiritual, itu harus ada ijazah. Tidak boleh ngambil dari Youtube. Nanti kesesat malah sorok. Sudah, amalkan. Asma'u Fusra itu beres sudah. Pernyata kalau membaca asma'u Fusra pegang. Baca itu, tenang hati. Nih? Lompotasi kurang dengan asma'u Fusra ini. Hah? Lompotasi kurang. Saya, sungguh saya tidak menjamin apapun. Tapi, apa yang saya sampaikan pada penjelian ini dari Nabi s.a.w. Kalau diamalkan misalnya penjelian, oh cek kurang. Sudah ditambah saja. Biasanya kan 11. Sudah boleh ditambah 33. Tapi jangan sampai 1000. Memberhati. Nah, yukandifullah nafzat. Setahu saya, Nabi s.a.w. tidak pernah menyebutkan angka lebih dari 100. Entahlah mungkin ya, kalau 1000 saya tidak pernah tahu itu. Mengapa? Umat besar itu tidakpun diberhati. Melakoni fikir, melakoni ibadat, jangan memberhati. Yang biasa-biasa. Tapi, kadang-kadang ada juga yang baca 444. Ya, tersalah. Saya tidak ikut itu. Ini yang pun terlalu.